Intro Jirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Ahmad Yanin Dalam waktu dekat akan membentuk tim guna meninjau langsung kondisi di Danau Ranau Apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kelengkapan keselamatan dan keamanan di Danau Ranau Ahmad Yanin juga menambahkan mengenai usulan transportasi darat mengenakan bus Diusahakan masuk dalam alokasi dan segera akan dimasukkan dalam perencanaan Tinggal bagaimana nantinya pemerintah Oku Selatan dalam mempersiapkan situasi yang ada Hal ini terungkap saat pertemuan Bupati Oku Selatan, Popo Ali dengan Jirjen Perhubungan Darat Di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan Jakarta Popo Ali yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Amrulin Tony dan Kasubak Dokumentasi dan Publikasi, Deni Ahmad Ripai Beraudensi langsung setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kamis 2 Agustus 2018 Dalam pertemuan ini, Popo Ali menyampaikan beberapa usulan diantaranya Kelengkapan, Keamanan, Keselamatan Transportasi dan Nauran Dan usulan transportasi darat yaitu bus angkutan perkotaan untuk kebutuhan masyarakat serta bus sekolah Karena selama ini masih minimnya angkutan umum seperti angkut dan angkutan lainnya Untuk menghantar anak-anak sekolah dan masyarakat yang ingin berlibur kewisata Danau Ranau Kameramin Sahril Asri, Reporter Dini Ahmad Ripai Infocus TV melaporkan Terima kasih telah menonton